Selamat pagi, teman-teman sekalian. Jadi kita, pagi ini saya dapat tugas untuk bicara tentang One Health sebenarnya. Dan karena kita sedang dalam COVID, tentu sedikit banyak saya akan hubungan juga dengan pandemi dan juga bagaimana pentingnya One Health serta lingkungan. Pada dasarnya, kenapa ini dihubungkan dengan COVID? Karena kita tahu bahwa, walaupun masih banyak katakanlah berbagai teori, tapi kan COVID diduga bermula dari pasar seafood yang ada di Wuhan ini. Selain itu, belakangan juga ada tim dari WHO yang menduga, jangan-jangan bukan dari sini, tapi berhubungan juga dengan kelelawar. Tapi mau dia pasar seafood, mau dia kelelawar, mau dia terenggiling, nampaknya memang bagaimanapun memang ada hubungan dengan binatang. Karena itulah, One Health juga cocok untuk diterapkan pada berbagai pandemi, flu burung, mungkin juga COVID ini, dan lain-lain. Kenapa dia penting One Health zoonosis? Zoonosis itu adalah penyakit yang disebabkan dari binata, karena 60% dari penyakit yang ada di dunia ini itu zoonotik, artinya bermula atau berasal dari binata. Sementara 5 penyakit baru yang muncul setiap tahun, itu juga berasal dari binata. Di sini juga dituskan bahwa 78% dari penyakit-penyakit yang emerging, emerging itu katakanlah yang baru muncul, termasuk Ebola, HIV, influenza, dan juga COVID tentu, itu ada hubungan dengan berawal dari binatang, serta bukan hanya penyakit, tapi 80% dari potensial bioterrorism itu juga dapat berhubungan dengan binatang. Karena itu penyakit zoonosis ini menjadi sangat penting. Dan bukan hanya data seperti ini, tapi yang ini menunjukkan bahwa bagaimana berbagai penyakit dari 1980 sampai 2020 ini dihubungkan dengan binatang. Sayang ini gambarnya nggak terlalu jelas, tapi bisa dilihat ini ada monyet, ada ayam, ada sapi, ada sapi, dan sebagainya. Cuma secara umum dibaca saja di sini bahwa kesehatan manusia dan kesehatan binatang, itu harus link, bersambung satu dengan lainnya, karena 70 sampai 80% dari penyakit baru dan baru muncul itu berhubungan dengan binatang. Gambar ini mungkin agak lebih jelas, yang menunjukkan berbagai penyakit wabah, katakanlah dari tahun 1980 sampai tahun 2020 yang berhubungan dengan binatang. Ini ada BSE karena sapi saya kira, ini ada Hendra yang karena kuda, ini ada Nipah yang berhubungan dengan babi yang bermula dari Malaysia, ini ada Marburg semacam Ebola yang berhubungan dengan kera dan kelelawar di Afrika, ada SARS yang juga berhubungan dengan unggas, halimain satu berhubungan dengan unggas, dan berbagai hal, sampai yang terakhir adalah COVID-19 tadi sudah saya sampaikan, mungkin dengan kelelawar atau dengan terenggiling, tentu saja MERS yang ada dari jasera arah berhubungan dengan onta. Jadi ini adalah berbagai penyakit yang terjadi pada manusia yang diduga berhubungan dengan binatang. Kalau pertanyaannya adalah kenapa makin sering penyakit yang berhubungan dengan binatang ini, karena memang hubungan manusia dan binatang makin lama, makin dekat gitu katakanlah seperti itu ya. Ini saya ambil contoh yang agak ekstrim, bagaimana manusia berhubungan sangat dekat dengan binatang, sehingga tentu saja kemungkinan terjadi penularan dari binatang ke manusia menjadi cukup besar. Kalau ini dianggap nggak cukup dekat, ini lebih dekat lagi nih, hubungan antara binatang dan manusia, walaupun ini barangkali agak ekstrim dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini semuanya menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan binatang begitu dekatnya, sehingga tentu saja terjadi potensi penularan dari binatang ke manusia. Tapi tentu kita tidak bisa dianggap saja, kita mesti tangannya ini. Pertanyaannya apakah dapat ditanggap dengan baik? Bisa. Karena kita bisa mengendalikan baik hewan dan nanti juga lingkungan dengan cara-cara yang baik, antara lain penekatan warthag. Kalau gambar yang berikut ini sih bukan menanggap, cuma bagaimana manusia bersama-sama binatang itu bersama-sama begitu ya. Ini kebetulan saya foto di sana, ini Nusa Tenggara kalau saya tidak salah, bagaimana manusia dan binatang bisa hidup berdampingan secara damai, katakanlah begitu. Nah, jadi apa itu penekatan warthag? Itu menghubungkan antara kesehatan manusia, kesehatan binatang, dan kesehatan lingkungan. Ini yang warthag. Karena ini semua tiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain. Walaupun memang sekarang yang lebih banyak dibicarakan, awalnya bicara tentang hubungan antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan saja. Tapi juga ada aspek kesehatan lingkungan, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi, one health adalah gabungan, kita katakanlah untuk kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Karena kita berhubungan dengan kesehatan manusia, terutama saya, maka tidak mungkin kesehatan manusia di jalan sendiri. Harus bersama-sama dengan ini, dan harus bersama-sama juga dengan kesehatan lingkungan. Itunya ada banyak ya, komponennya ada banyak. Ini hanya beberapa contoh saja saya ambil. Misalnya kesehatan manusianya tentang gizi, keamanan pangan, kemudian social determinants of health itu berbagai aspek dalam kehidupan yang mempengaruhi kesehatan, pergerakan orang. Sementara lingkungan ada aspek climate change, polusi udara, sorry, polusi air, polusi udara, pembobatan hutan, dan kehilangan biodiversitas. Sementara animal health, ketersediaan makanan, daging, dan juga sektor, atau katakanlah penular penyakit seperti lalat, atau nyamuk, dan sebagainya. Inilah yang mesti diatur tiga-tiganya supaya berjalan bersama-sama dengan baik, sehingga memberikan keseimbangan yang kita inginkan, sehingga tidak sampai menimbulkan penyakit-penyakit yang cukup bermasalah. Nah, di tingkat dunia, kemudian pimpinan-pimpinan ini berkumpul, ini adalah Direktur Jenderal dari WHO, yang mengurusnya kesehatan manusia. Ini adalah pimpinan dari FAO, Food and Agriculture Organization, jadi yang mengurusnya pertanian. Ini yang OIA ini, sekarang namanya sudah berbuah menjadi WOAH, World Organization of Animal Health, saya kira ini bahasa Perancis tadinya. Jadi tiga ini, kesehatan manusia, kesehatan pertanian, dan World Organization of Animal Health sudah lama berkumpul, menangani hal ini, dan mereka menyebut dirinya tiga-tiga ini sebagai three-partight. Jadi health, pertanian, dan hewan. Belakangan orang tahu bahwa ini tidak cukup. Jadi yang C-three-partight itu berubah menjadi kuadri-partight. Jadi karena itu dibuatlah New Era of One Health Collaboration, di mana melibatkan manusia, pertanian, hewan, dan juga lingkungan. Dan mereka berempat ini baru tanda tangan, ya artinya di tahun ini, 17 Maret 2022, sehingga kita mulai dengan era baru dari One Health, bukan hanya manusia dan hewan atau pertanian, tapi juga melibatkan lingkungan. Dan salah satu hasil konkret dari pertemuan empat pimpinan organisasi dunia ini, adalah mereka membuat yang namanya One Health Joint Plan of Action. Ada enam kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, bagaimana untuk memperkuat sistem kesehatan. Kemudian bagaimana bisa, kalau ada One Health ini, kita bisa mengurangi risiko terjadinya epidemi dan juga terjadi pandemi. Terjadi wapah, terjadi pandemi. Dan kita juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada, penyakit-penyakit zoonotik, penyakit yang diteluarkan oleh faktor seperti malaria, dan lain-lain demam berdarah, penyakit-penyakit neglected, penyakit-penyakit neglected itu penyakit yang terabaikan, yang tidak terlalu banyak dapat perhatian, tapi jumlah pasiennya masih cukup mengganggu, misalnya saja lepra, atau berbagai penyakit-penyakit lain, frambusia, dan sebagainya. Itu track ketiga dari kegiatan One Health Joint Plan of Action, OHJPA ini. Yang keempat adalah soal keamanan pangan. Tadi saya sudah singgung sedikit. Dari pertanian, yang penting kan, harusnya pertanian itu menyajikan makanan yang sehat, dan selain perjalanan juga sehat, sehingga di piring di meja kita juga sehat. So, from farm to plate, semuanya sehat. Itu yang action track 4. Dan action track 5, yang sekarang juga banyak dibicarakan, dan pada bulan November ini baru diperingati hari, sorry, Minggu Antimikrobial, kesadaran antimikrobial sedunia, World Antimikrobial Open. Sebiak adalah tentang bagaimana mencegah terjadinya antimikrobial resistance. Nah, yang ke-6 memang, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa lingkungan ini kata-kata adalah semacam datang belakangan, maka action track yang ke-6 adalah mengintegrasikan aspek lingkungan ini dalam One Health. Jadi inilah di tingkat dunia ini yang sudah dibuat, One Health Joint Plan of Action, dan tentunya ini harus diterjemahkan di tingkat negara, di tingkat regional, di tingkat Indonesia juga, dan di tingkat semua negara di dunia. Nah, kita tahu bahwa kita baru selesai menjadi presidensi G20. Ini juga salah satu aspek penting untuk menjamin tentang kesehatan dunia, tentu saja ya. Memang dalam G20 itu Presiden Jokowi berulang kali menyebutkan yang paling kita prioritaskan adalah arsitektur bisnis global. Jadi ini poin besar dari G20, presidensi Indonesia, walaupun nanti saya akan sampaikan ada beberapa poin lain. Kalau saya juga selain arsitektur kesehatan global, saya juga mengusulkan tentang adanya penguatan pelayanan kesehatan primer. Kejadian macam-macam yang terjadi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan primer harus selalu diperkuat, dan yang paling penting adalah apapun hasil yang sudah bagus, harus dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi balik lagi, tujuan utama, terkumpulan utama health priority pada G20 adalah arsitektur kesehatan global, saya nggak mau terlalu detail, pokoknya ini beberapa hasilnya yang kesehatan global, ada fun, ada cara untuk mendapatkan alat dan obat, ada cara oksigen dan sebagainya, ada cara untuk saling bertukar data antara berbagai negara di dunia, global health protocol diharmonisasi, dan juga riset. Jadi ini yang paling utama dari G20. Tetapi selain ini, maka ada berbagai side event. Saya sebelum acara G20 ini menulis berbagai tulisan yang saya usulkan untuk menjadi side event. Jadi main event yang tadi, ada beberapa side event. Sudah berbagai pembahasan, akhirnya diputuskan ada tiga side event. Tuberculosis, one health, dan antimicrobial resistance. Karena kita bicara hari ini tentang one health, maka saya sampaikan apa hasil one health dari G20 Presidency Indonesia. Jadi karena pertemuannya itu side event ini, diadakan di Lombok, main eventnya kan di Bali ya, side eventnya di Lombok, maka ada G20 Lombok One Health Policy Brief. Ini para pembicaranya, kebetulan siapa itu yang jadi chair. Nah G20 Lombok One Health Policy Brief itu ada tujuh topiknya, bukan topiknya, rekomendasi, yang ini tentunya jadi bagian dari hasil akhir dari G20. Pertama, meningkatkan pemahaman seperti yang kita lakukan hari ini. Yang kedua menjelaskan bahwa one health ini berhubungan juga dengan pandemic prevention, preparedness, and response. Jadi ini bukan sekedar penyakit dari manusia ke hewan dan lingkungannya, tapi juga bagian untuk antisipasi pandemi berikutnya. Dan ini harus ditangani oleh multisektor di berbagai sektor, tidak bisa kesehatan saja, tidak bisa pertanian saja, tidak bisa lingkungan saja begitu, dan harus ada dukungan finansial yang jelas. Nah, seperti saya sudah singgung, sebagus-bagusnya konsep harus bisa diimplementasikan. Kalau sudah diimplementasikan, maka dapat dilakukan, katakanlah capacity building, dan saling tukar-menukar informasi, dan ini yang saya sampaikan berulang kali pada hasil G20, sebagus-bagusnya hasil kita harus diimplementasikan, dan sudah diimplementasikan, juga dilakukan monitoring dan evaluasi apakah memang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan sebagainya. Inilah hasil One Health dari G20, Residensi Indonesia yang baru selesai di Bali waktu itu, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan, dan dilakukan monitoring, evaluasi, dan bermanfaat bagi dunia, dan juga bagi Indonesia. Nah, untuk Indonesia khusus, tentu saja usulan saya harus diterapkan, jangan hanya konsep, jangan hanya diterapkan di tingkat nasional, tapi diterapkan juga di tingkat kota dan kaupaten. Dan ini sangat sejalan dengan acara kita Aliansi Wali Kota Asia Pasifik tentang kesehatan ini, sehingga apapun konsep kesehatan, termasuk One Health, harus diterapkan di kota dan kaupaten. Jadi ini kerja real di lapangan, inilah yang menghasilkan dampak langsung pada masyarakat, inilah pentingnya organisasi seperti APICAT yang kita berkumpul kali ini. Nah, kita tahu bahwa, sebagai penutup kata ini, kita tahu bahwa akan ada pandemi berikutnya, itu sudah jelas. Yang kita tidak tahu, pandemi berikutnya itu kapan, dan apa penyakitnya. Dari diskusi yang berkembang, ada tiga kemungkinan penyakitnya, walaupun ini bisa iya, bisa tidak. Yang pertama adalah mungkin saja influenza, tapi bukan tidak mungkin, memang pandemi berikutnya juga One Health lagi, artinya berhubungan dengan binatang, zoonosis lagi, berhubungan dengan binatang. Walaupun Dirjen Mihao mau mencoba lebih diplomatis, dia bilang, ya bisa ini, bisa ini, tapi ya mungkin namanya disease X. Tapi jelas, mau dia influenza, mau dia disease X, mau dia zoonotik, peran One Health menjadi sangat penting, karena kita yakin, bahwa akan ada pandemi berikutnya, hanya kita belum tahu kapan, dan jenis penyakit yang mana. Jadi, penerapan One Health itu menjadi sangat penting. Ini saya ulang lagi sebagai kesimpulan, 75 persen penyakit yang emerging, yang baru muncul itu dari binatang, karena itu, kita tidak hanya berhenti di sini, karena itu aspek lingkungan masuk, kita harus memproteksi biodiversibilitas, di lingkungan, dan hubungan antara human dan animal harus diatur dengan lebih baik, dan juga diperkirakan, binatang liar itu membawa 1,7 juta berbagai jenis virus, yang sebagian mungkin juga lompat ke manusia. Karena itu, maka lingkungan hutan harus diproteksi begitu, dan perdagangan hewan liar harus diatur. Untuk apa? Bukan sekedar hanya melindungi hutan, bukan sekedar melindungi hewan liar, tapi for the sake of our health, untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi, dengan penjelasan yang singkat ini, sekitar 15 menit, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa itu One Health, dan bagaimana kita perlu menerapkan One Health itu demi kesehatan kita semua, dan demi kesehatan bangsa, dan demi kesehatan dunia, dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi antara berbagai sektor One Health, dan melakukan koordinasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selain, terima kasih, salam, dan semoga semua kita sehat senantiasa. Terima kasih. Jadi kan begini, jadi kan seperti saya sudah sampaikan, One Health ini adalah kesimbangan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Tetapi, bagaimanapun juga di lapangan, karena pertanyaannya bagaimana keadaan di lapangan, biasanya memang bermula ada penyakit dulu. Kalau kita bicara dari manusia, bermula ada penyakit di manusia, kalau kita bicara dari hewan, bermula ada penyakit di hewan. Nah, harusnya kalau ada potensi penyakit yang menelur antara manusia dan hewan, turun dua-duanya. Turun petugas kesehatan, dan terus petugas kesehatan hewan. Itu yang terjadi pada rabies misalnya, di Bali, karena kita bicara di Bali, turun dua-duanya bersama-sama, dan wartawan tentu harus meng-cover dua-duanya. Nah, begitu sudah ketemu dua-duanya, maka kita lihat bahwa keseimbangan manusia dan hewan tidak bisa hanya mereka berdua saja. Aspek lingkungan juga penting dijadikan peran yang penting. Nah, dengan bermula dari penyakit, dengan bermula dari pasien, yang benar-benar bermula dari keadaan yang real di lapangan, maka teman-teman wartawan bisa lebih mudah mengembangkannya ke pengertian one health. Karena kalau benar seperti saya tadi, bicara teoritis one health apa, mungkin masyarakat jadi harus tertati-tahti mengikutinya, tapi kalau kita mulai dengan kejadian real di lapangan, dan itu banyak sekali contohnya, maka itu bisa berkembang lebih kuat. Dan ini juga kadang-kadang harus dicermati dengan baik. Saya tadi ambil contoh yang konkret, Rabia sejelas ada hubungan antara anjing dengan manusia yang tergigit. Tapi misalnya beberapa waktu yang lalu kita dengar penyakit PMK. PMK itu adalah penyakit sependuknya pada binatang tidak hubungan dengan manusia. Jadi kita mesti cerdas juga mengetahui mana penyakit yang hanya manusia saja, mana yang hubungan manusia dan binatang, dan mana yang binatang saja. Jadi jangan kemudian tercampur. Apalagi PMK itu kan, ada satu penyakit lagi yang namanya penyakit hand, foot, mouth disease pada manusia. Sementara ini penyakit mulut dan kuku pada binatang. Mulut dan kuku, kalau satu lagi penyakit hand, tangan, foot, mulut, kaki, mouth, mulut pada manusia itu, itu dua penyakit namanya hampir sama, tapi penyakitnya sama sekali, berbeda. Jadi ini yang mesti ditangkap juga dari teman-teman wartawan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan yang teman-teman wartawan juga perlu ketahui adalah yang namanya binatang itu kita tidak berpikir sesuatu. Jangan berpikir binatang itu sesuatu yang besar, sapi, atau harimau, kita tahu bahwa salah satu binatang yang paling banyak menyebabkan penyakit di muka bumi ini sebenarnya nyamuk. Ada malaria, kalau di kawasan Indonesia ini ada demam berdarah, di kawasan Asia Tegara ada demam berdarah, ada West Nile Virus, ada macam-macam penyakit terhubungan dengan nyamuk. Jadi itu juga harus menjadi bagian dari hubungan manusia dan hewan. Tapi yang ingin saya tekankan, karena dunia juga sejak Maret 2022 ini masuk aspek lingkungan, maka bagaimana lingkungan itu berperan untuk menjaga keseimbangan antaraktiganya. Dan aspek lingkungan juga menarik untuk teman-teman wartawan angkat, karena biasanya kan zaman sekarang orang mulai terhadap pencemaran lingkungan dan sebagainya. Itu yang bisa masuk dari situ, karena saya ambil contoh saja ya, baru-baru ini WHO mengatakan lebih dari 90% penduduk dunia hidup dalam lingkungan yang polusi udaranya buruk. Jadi mungkin hampir semua dari kita hidup dalam lingkungan udaranya polusi udaranya buruk. Kemudian ini berhubungan dengan penyakit pada manusia, itu bisa digabungkan juga. Jadi usulan saya adalah masuk melalui barang yang konkret yang ada di lapangan, penyakit atau masalah kesehatan, baru kemudian dikembangkan konsep One Health-nya. Begitu Mbak Rita.